Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini salam sejahtera untuk kita semua terkhusus rekan-rekan guru P3K yang sudah dinyatakan lulus di tahap pertama kali ini saya akan mengupdate terkait dengan adanya keraguan dari peserta yang sudah lulus bahwasannya akankah penerbitan SK guru P3K yang sudah lulus tahap 1 ini terlambat sama seperti tahun 2019 ini kita akan cek fakta-faktanya sekaligus disini kita akan bahas juga cara cek hasil jawaban sanggah apakah kelulusan berubah pada tahap 1 ini namun sebelumnya kepada bapak dan ibu yang baru bergabung di channel ini saya mengundang bapak dan ibu sekalian untuk menjadi sapropisi guru dengan cara subscribe dan update kanan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini baik informasi ini saya sampaikan terkait adanya pertanyaan dari rekan-rekan terkait dengan yang saya sampaikan tadi ini misalnya disebutkan ternyata lulus P3K tidak sama lulus tidak sama dengan lulus CPNS kalau CPNS cepat sekali pemberkasannya dan NIP kalau P3K kalau sama tahun lalu ada satu tahun baru ada NIP dan SK nya nah ini bapak dan ibu sekalian yang menjadi sebuah keraguan mengingat di tahun 2019 ya kalau bapak dan ibu sekalian ingat disitu proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 dilakukan mulai Februari 2019 setelah itu satu tahun lebih setelah pengumuman kelulusan guru P3K yang dinyatakan lulus oleh pemerintah menunggu penerbitan SK dan NIP bahkan ada bapak dan ibu sekalian di beberapa daerah ya penyerahan SK nya baru bisa dilaksanakan di bulan Januari 2021 sangat terlambat sekali nah lalu terkait untuk 2021 ini ya kalau kita bandingkan 2019 sebenarnya bapak dan ibu sekalian persoalannya ini adalah persoalan teknis setelah ujian di tahun 2019 dan peserta dinyatakan lulus dasar pembayaran gaji untuk bapak ibu yang sudah lulus belum ada bapak ibu sekalian jadi oleh karena itu pemerintah pada saat itu belum bisa menerbitkan SK nya itulah salah satu dasarnya kenapa di tahun 2019 SK bapak ibu sekalian terlambat diserahkan kepada bapak ibu terkait dengan dasar pembayaran gaji itu ya bapak ibu dinyatakan lulus di 2019 sementara dasar pemberian gaji dan besar gajinya itu baru diterbitkan di 2020 tepatnya ini nomor 98 tahun 2020 ini kalau kita lihat di sini ya diterbitkannya adalah di bulan September bapak ibu sekalian tepatnya di September 2020 nah inilah yang membuat bapak ibu sekalian harus menunggu lama penyerahan SK untuk menerima gaji sesuai dengan yang ditetapkan disini lalu untuk tahun ini seperti yang disampaikan oleh Pak Bima sebelumnya beliau sudah menegaskan bahwa penetapan NIP P3K bisa tahun ini atau tidak dikembalikan ke instansi daerah apakah bisa mengajukan kelengkapan administrasi dalam beberapa bulan ini mengingat masing-masing pemda harus membuat perjanjian kerja dahulu sebagai dasar NIP P3K Guru nah dengan ini maka di tahun 2021 ini bapak ibu sekalian ya sudah akan dimulai pemberkasan karena dasar pemberian gajinya sudah ada kalau sebelumnya memang menjadi kendala oleh karenanya bagi bapak ibu yang sudah lulus di tahap 1 akan segera melakukan pemberkasan namun jadwal pemberkasannya itu harus menyesuaikan dengan jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah panselnas yang mana ini bapak ibu sekalian disini di jadwal kegiatan untuk seleksi tahap 2 yang memuat jadwal pemberkasan disebutkan disini bahwa masa sanggah untuk yang pertama ini dimulai dari 10 sampai 12 Oktober 2021 lalu jawab sanggah ini atau tanggapan sanggah itu dimulai dari 12 sampai 18 Oktober 2021 jadi di hari Senin semalam panselnas masih memeriksa sanggahan yang diajukan oleh peserta tahap 1 apakah ada kesalahan pembacaan data atau sistem kemudian panselnas akan mempersiapkan jawaban ya untuk satu menolak hasil sanggah atau yang kedua menerima hasil sanggah sehingga peserta yang sebelumnya di tahap 1 dinyatakan tidak lulus setelah sanggahan ini ya dinyatakan lulus lalu setelah melakukan tanggapan sanggah ini ya proses persiapannya maka nanti itu akan diumumkan hasil sanggahnya di tanggal 20 Oktober Bapak Ibu sekalian jadi di hari Rabu ya kebetulan di hari Rabu itu adalah hari libur maulid nabi bisa tepat hari Rabu atau bisa di hari Kamisnya nah dengan begitu maka resmilah bahwa peserta yang dinyatakan lulus tahap 1 akan segera diangkat menjadi P3K yang selanjutnya akan mengikuti pemberkasan setelah tanggal 20 Oktober atau 21 Oktober ini Bapak Ibu sekalian maka Panselnas akan mengirimkan data-data palit peserta yang sudah lulus di tahap 1 ini kepada Pemda masing-masing dan selanjutnya Pemda akan mengeluarkan pengumumannya melalui BKD barangkali terkait dengan berkas yang harus disiapkan dan alurnya kepada setiap daerah untuk segera mungkin dilengkapi baik secara digital maupun secara cetak nah disana bila Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua poin-poin penting yang termuat dalam berkas untuk penetapan P3K maka Bapak Ibu bersama dengan PPK melakukan perjanjian kontrak kerja setelah itu maka daerah akan mengirimkannya ya dalam bentuk data digital ke panselnas dalam hal ini BKN untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan ditetapkan nomor induk pegawainya nah lalu kemudian kegiatan itu akan Bapak Ibu laksanakan bila Pemda Bapak Ibu sudah mengeluarkan pengumuman terbaru terkait pemberkasan nah disini sambil Bapak Ibu melakukan pemberkasan rekan-rekan belum lulus atau mengisi formasi akan mengikuti ini pemilihan formasi tanggal 24 sampai 30 Oktober 2021 oleh karenanya bagi Bapak Ibu yang melakukan sanggahan sekaligus juga yang sudah lulus di tahap 1 sebelumnya hasil prasangga ini perlu juga untuk memeriksa SSC ISN apakah tentunya hasil kelulusan Bapak Ibu sebelumnya itu berubah atau tetap jika tetap setelah tanggal 20 atau 21 ini maka resmilah Bapak Ibu menjadi guru P3K atau menjadi ISN di tahun ini ya Bapak Ibu cukup login setelah login di dalamnya nanti Bapak Ibu akan melihat hasil dari Paskasangga ini nah ini barangkali informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan yang banyak diajukan oleh rekan-rekan sekaligus juga proses pengumuman kelulusan tahap 1 setelah Paskasangga semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh